Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama PK Motor Channel Jadi kesempatan ini lagi gerimis ya Habis hujan Jadi kita disini mau melanjutkan Untuk vario vario touring ya Jadi kita modif for touring Nah disini lagi dibongkar untuk pamennya Jadi disini kita mau rubah untuk kaki-kakinya Nah kaki belakangnya udah kita pasang ya Udah berjalan sampai kotor Nah seperti ini Jadi kita gunakan velg jari-jari Tromol variasi Dan untuk ukuran banyak Disini ada 130 per 70 ring 14 Jadi untuk Depannya kita mau custom Jadi kita mau rubah semua Pelek maupun bottomless shocknya Jadi disini kita udah rakit Sudah kita setel Untuk Tromolnya Kita gunakan Vario ya Vario bit Dan kita custom adaptor Ini kita Masih adaptor Kita gunakan piringan takram supra Jadi ini udah beli online Salah kirim ya mungkin Salah kirim Dan ini bautnya ada 5 Sedangkan disini adaptornya baut 4 Untuk pera ya Gak masalah Nanti kita sesuaikan ya Dan disini Ringnya sendiri Ada ring 15 Dan ukuran banyak 120 per 70 15 Ring 15 ya Kita kaki-kakinya Gunakan Bison Yang ini udah kita potong Sebelumnya Kita custom Kita bubut ya Kita potong Untuk bagian Dalemnya Pipa Dan ini Melari Lanjut ke Segitiga kupu-kupu Nah segitiga kupu-kupu Ini kita custom Kita buat ulang ya Ini dari besi baja Baja Kita custom Nah ini untuk Oriannya Jadi kita lepas Disini kita lepas Untuk asik koroknya Dan kita Tanamkan disini Dan kita udah buat juga Untuk segitiga kupu-kupu Kurat sekali Dan kita dan ini untuk masternya kita gunakan miliknya hondaripo hondaripo ataupun blade jadi yang yang sebelah kanan ya jadi nanti kita pasang yang di sebelah kanan nah kita sebelah kanan posisi seperti ini kalau untuk karyo bit dia sebelah kiri ya batu pemasternya seperti ini tipe pario bit ada di sebelah kiri kita mau rubah di sebelah kanan kita sedikit ya karena kita perlu pembongkaran di kesempatan ini kita lagi bongkar nih bongkar untuk tonus ya ataupun komstil jadi ada lahar di bagian as segitiga gugupu nah segitiganya jadi disini kita mau kasih buat teman-teman semua ya jadi komstil ini satu komstil ini hanya merek Honda ya ada seri GN5 disini nah disini ada GN5 serinya jadi seri ini untuk miliknya Honda juga Grand pastinya jadi bisa dipakai diaplikasikan ke pariyo new pariyo CBS pariyo techno pariyo Honda bit ya udah macem-macem jadi bisa sepakaian bisa pakai supra Honda Grand carisma pariyo X125 Honda Blade repo repo lama repo kancil ya Repo absolute CS1 jadi banyak macem nih bariyo suki ya cuma bisa saling tukar dijamin aman deh ya untuk keluarga bebeknya Honda ya pastinya satu ini bisa untuk semua motor jadi bisa saling tukar ya jadi ini kenapa hanya udah udah kelar ya jadi udah kita tes Sorry kita skip untuk cara pemasangannya karena membutuhkan waktu yang lumayan ya jadi disini kita tanem kita pasang asok miliknya Yamaha Bison diametra gede ya jadi kita mahal kita buat dudukkan spakbor ya spakbor ini kita pakai miliknya Honda edV nah ini nanti kita lakukan pengecatan karena masih blank blank ya warnanya dan juga sambungan untuk nanti kita pengecatan karena kita gunakan variasi miliknya supra-supra-ex kita kasih adaptor di dalamnya supaya agak keluar dikit jika terlalu dalam kepala babi ataupun master ini kaliper ya aku menyangkut dia meter bibir peleknya ya ini untuk Bos rodanya kita gunakan miliknya Yamaha Pega-Pega-Pega-Pega-Pega belakang ini sama lagi panjang ya di peter-pega sama dan ini kita masih nanti bongkar lagi kita lakukan mecatan jadi ini masih kita mau dulu untuk lurusnya kan ini lampu ini lampu nih lampu nih luminos mini jadi kecil tapi cahayanya ya lumayan dan terang jadi enggak noran-noran amat nggak perlu besar-besar tetapi kegunaannya jadi seperti ini ya cahayanya dia ada dua fiber jadi bisa putih kaya putih dan juga cahayanya kuning jadi kuning ini diperuntukkan ketika jalan malam ataupun jalan berkabut jadi kita pakai lampu yang sinarnya kuning nah itu ya Hai dan untuk putihnya kita pakai dim dan untuk penerangannya ini pedonya masih kita gunakan milik vario bawaan dudukan ini kita pakai IDP untuk pisor ya nah ini pisornya pisornya ini pecah ketika parkir di bawah pohon ketimpahan ranting jadi pecah ini kita naik kita pasang lagi yang baru nah ini sama luminos mini juga jadi sepasang dia vario 150 style atentor touring nah untuk banyak tadi ban ring 15 dia ada ukuran 120 per 70 per 15 sering 15 ya untuk belakang dia ada ring 14 ukurannya sama kayak kemarin 130 per 70 per 14 ya agak lebar gede agak ceper ya ya per 70 dia agak pendek jadi melampangkan seperti ini make karena pisornya aja pecah jadi kurang ganteng oke mungkin dari mungkin dari ini apk motor video dari custom vario 150 atentor touring mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar jadi ini PRnya masih banyak belum kelar ya karena nanti ada perbaikan lagi untuk ngecatan ya tentunya biar nggak belang-belang untuk sparkbor nanti kita cat kita samakan dengan warna abu-abunya ya dop abu-abu jadi ini masih proses pengemalan biar nempel dulu oke mungkin lihat terima kasih buat teman-teman yaudang yang udah setia pantengin terus di channel apk motor terima kasih selamat beraktif kita buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ya